Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Dan sekarang ini aku sudah ada di McDonald's, teman-teman. Dan aku penasaran banget pengen nyobain menu baru dari McDonald's, yaitu Ayam Spicy McD. Yaudah yuk, kita langsung cobain aja. Let's go! Hai hai semua, balik lagi di channel aku. Dan kemarin Sabtu, aku baru dapet info nih, kalau McDonald's ada menu baru yang pedes-pedes gitu. Nah, pas banget malamnya aku lihat billboard mereka di jalan, dan ada iklan menu baru mereka yang namanya Ayam Spicy McD. Karena penasaran banget, hari ini aku sempetin untuk mampir ke salah satu gerai mereka di daerah Tukumar dan Pasar. Buat nyobain menu baru mereka. Kalian udah pada nyobain belum? Kalau belum, yuk aku kasih lihat. Siapin makanan kalian, kita makan barang. Oke teman-teman, disini aku udah pesen makanannya, Ayam Spicy McD. Tadi aku beli, harganya itu sekitar Rp40.000an teman-teman. Untuk yang paket panas spesial ya. Jadi basically disini seperti paket panas spesial pada umumnya, tapi cuma ayamnya aja yang beda teman-teman. Kalau yang biasanya itu kan yang original, itu crispy, tapi yang ini spicy teman-teman. Tentu ayamnya pasti lebih pedes ya. Aku juga belum nyobain, nanti kita cobain barang-barang. Untuk minumnya kita dapet yang large, dan disini kita juga dapet free mine low water teman-teman. Dan disini tempatnya udah cukup lebih. Kita langsung mulai aja. Ini teman-teman, kalau aku makan McDonald's, biasanya aku kan males nasinya itu kan suka cembong-cembong di tangan. Cuma aku biasanya lipat kayak gini nih. Lipat kayak gini teman-teman. Jadi kalian bisa makannya tuh pakai satu tangan aja. Nih, ayamnya kayak gini teman-teman dia. Kalau kalian bisa lihat ya, disini ayamnya tuh agak merah. Lebih merah dari ayam biasanya. Jadi kalau yang paket panas spesial, itu disini ada ayamnya. Satu, kalian bisa pilih paha atau dada. Kalian bisa request. Kalian juga dapat nasi putih. Kalian dapat telur dadar. Kalian ada salt and pepper juga. Wow, lumayan pedis ya. Pedisnya tuh rasanya kayak bubuk cabir. Jadi kayak cili powder ya. Enak sih, kalau rasanya tuh hampir 99%. Kayaknya tuh sama sih. Cuma ini lebih pedes ya teman-teman. Jauh lebih pedes, jauh lebih pedes. Dibanding yang original. Pedesnya tuh cuma di kulit sih. Yang bagian dagingnya kayak gini teman-teman. Nah, ini nggak pedes sama sekali. Jadi pedesnya tuh cuma di bagian kulitnya aja. Aku sendiri juga nggak terlalu kuat makan pedes ya. Tapi kalau makan ini sih, aku masih bisa sih kayaknya. Kalau dibilang terlalu pedes sih, enggak ya. Cuma dibilang nggak pedes juga nggak. Jadi middle lah. Tengah-tengah ya. Jadi paling pas kalau kalian makannya tuh setengah ada kulitnya, setengah dalamnya kayak gini teman-teman. Setengah bagian dagingnya. Supaya pedesnya tuh merata. Kalau kalian suka pedes, kalian percinta pedes. Dan kalian lagi makan beneran, ini worth to try sih. Jadi worth it lah untuk dicoba. Ini surga dunia teman-teman. Mari kita save the best for the last ya. Kalau kalian makan asli yang begini, kalian bisa makan sama satu tangan. Dan satu tangannya bisa handle kamera. Ada sedikit rasa pedesnya tuh, pasti makanan jadi lebih nikmat ya. Kalau nggak pedes tuh kan, kita orang Indonesia kan pasti ada yang kurang gitu kan. Tapi kalau ini sih, sedikit lebih nikmat dibanding paket panas spesial yang original. Semua tahu. Mungkin kalau ini udah terus bakalan tersin yang gini ya. Bungkir kayaknya. Paket panas spesial ini no favorit aku dari jaman. Masih SMA mungkin ya. Dan sampai sekarang kalau ke McDonald, aku majority, pasti pesannya paket panas spesial. Dan kalau ada opsi yang spicy kayak gini, kayaknya aku bakal pindah pesan yang spicy sih. Sayangnya yang bagian dalem ini kurang pedesnya menurut aku. Pasti kalau yang pedesnya itu lebih ngereset, pasti lebih enak deh teman-teman. Lama-lama pedes juga ya teman-teman. Makan ginian aja pedesan. Serga dunia. Oke teman-teman, aku udah selesai makan. Dan ya, kurang lebih rasanya mirip kayak ayam McDonald yang biasanya sih menurut aku. Cuman ini lebih pedas gitu aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas, mungkin ini cocok buat kalian. Tapi kalau dibilang pedas banget, enggak ya. Soalnya aku sendiri yang enggak terlalu kuat makan pedas, itu wajar masih bisa lah makan ayam spicy McD ini. Tapi soal rasa sih kayaknya enggak ada yang berbeda sih. Oke teman-teman, gitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton video ini. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay, atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review, tinggalkan di komen di bawah. Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe ya guys. Oke, thank you once again guys. And see you guys in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax